garansi 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 kita garansi ini jantan sumur hidup nah kalau begini rawatannya gimana rawatan biasa aja kita kasih makan jangriknya lima-lima kasih keroto dua hari sekali Oh dua hari sekali kita kasih pencemuran paling juga lima menit aja panas matahari pagi mandi udah rutin mandi rutin dua hari sekali foto-fogokan ini kotak roto sodokan langsung ya tuh ini hori banget ya weh kering Pak kota-kota kering kita ada tukang sodoknya tiap hari dia ngirim jangan lupa subscribe channel Arena 24 like comment share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang salam sejahtera kita semua dan hari ini kita berjumpa kembali bersama Arena 24 dan kita ada di daerah Jakarta Timur Jalan Raya Bambu aku hapus ada di apa Andi kicau sob sobnya wisoknya sob toko bukannya sob daging bahan di ini untuk temen-temen wilayah Jakarta Timur ini dengan asing lagi bro karena pertama hobinya dia main kacar terus jawabnya memancing cuma sekarang punya toko punya kios dan ini ada dagangannya ada jualannya anakan mulai ngulai batu ya ya dan ini keren banget makanya di video ini akan kita bahas kita ulas anakan ngulai batu umurnya berapa bulan ini kira-kira tiga bulan kurang satu minggu lah tiga bulan kurang satu minggu kita lihat dunia seperti apa dan tentu saja burung ini dijual arena 24 24 gandangan gaspol apanya nih gas burungnya siapa burungnya orang-orang banget banget apa kabar Alhamdulillah baik Bang eh udah berapa lama di sini kios kira-kira satu tahun lah baru 12 bulan emang ada waktunya negin kios ya itu dia bahwa kok nggak mau udah pokoknya sekarang kita stay aja di kios dah mancing mancing masih hiburan aja seminggu sekali kumpan mancing masih bikin masih bikin masih bikin nah ini bro yang tadi di depan gua sampaikan bahwa disini ada anakan murai batu yang menurut gue ini ini udah beda beda dan ati-atai gini sekarang kan murai batu lagi lagi rame banget lombanya lagi eh apa lagi bener-bener rame lah Bang ini anak-an dari mana ini anak-an Cirebon dari daerah Cirebon Cirebon ini ngeteknya kasar banget terus burung juga jindak-jindak terlalu jadi agresif agresif jadi mungkin kayak bahan-bahan mudah hutan malahan ini maksudnya burungnya bukan iam aja dia enggak aktif ini dan biasanya burung-burung seperti ini mentanya agak-agak lumayan udah ngeplong dibanding udah udah rajin ngeplong riwik dia yang jelas gayanya juga udah kelihatan tapi kalau ini udah lepas trotol belum sih belum ini masih trotol masih trotol umur dua bulan setengahan lampir tiga bulan kan ada kelas pastor sekarang lomba ya ini ada belum bisa ya belum bisa nah ini dong karakter-karakternya ini oke banget katurangga juga enak kita bicara katurangga nah tuh ya bicara katurangganya oke banget dan ternyata bandi banyak ya burung-burung ada aja ada aja kita tergantung pesanan orang kita nggak mau stok banyak tapi satu-satu aja kita pilih yang kira-kira masuk buat di pemain baru kita ambil kalau yang kelas-kelas biasa-biasanya kita nggak mau lah capek gaya-gaya banget tuh sampai udah pemain kacer gaya banget dan gua baru tahu dia ternyata ini mantan atlet lasnas dia ya bisa aja ini ya timpong ya timpong tenis meja kita tenis meja dia dan sekarang dia selain punya cias burung mancing dia juga ngelatih anak-anak main tenis meja yang menjadi pertanyaan gua nih Bang ya menurut lu kenapa ini ada di kios lu dan ini bagus berarti ya ini salah satu alasannya tadi karena nih burung menarik perhatian kita menarik perhatian pembeli saya rasa juga makanya saya ambil tapi kalau untuk yang biasa-biasanya saya nggak mau ambil disamping saya jual kan saya juga seneng ngeliat burung Oh iya apa sih yang luar biasa Bang dari sini kalau menurut lu ini kartu rangganya bagus gaya bagus udah gitu suara keretekannya juga enak aja kalau pemain pasti paham iya ya pasti paham enak bodinya juga kan bukan bodi kecil ini burung ini udah-beda bagus berhenti Nah kalau kita bicara harga Bang ini ini juga harganya berapa yang bodi ini paling tiga juta setengah lah tiga juta tiga juta lima ratus ya sesuai sama kualitas aja gaya nya pemain kacau lu akhirnya kita cari yang kualitas-kualitas aja pemain kacau hahaha tiga juta setengah silakan aja buat temen-temen yang kebetulan nonton video ini silakan datang mampir ke Anggi Cicau Sob ada di Jalan Raya Bambu Hapus Jalan Timur itu arah ke Mabes Hangkam ini ke tracknya luar biasa ya luar biasa burung aktif lagi kelihatannya aktif ekor juga bagus ekornya ekor-ekor gede bukan ekor kecil garansi 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 kita garansi ini jantan sumur hidup nah kalau begini rawatannya gimana rawatan biasa aja kita kasih makan jangkriknya lima-lima kasih keroto dua hari sekali Oh keroto dua hari sekali kita kasih penjemuran paling juga lima menit aja panas matahari pagi mandi udah rutin mandi rutin dua hari sekali Oh udah rutin ya udah mau mandi kita mandi-mandi keramba mandi keramba-mandi keramba nih ini kualitas rotonya kayak gimana banyak lokasi ke dia boleh kita lihat roto-roto boleh kita lihat dulu anak-anak Ayo kita masuk dalam Jakarta anak Jakarta punya stok roto-roto dia ternyata kotornya nikroto yang kita siapkan untuk pemain ini kota-kota sodokan langsung iya tuh ini hori banget ya we kering Pak kota-kota sering kita ada tukang sodoknya tiap hari dia ngirim sekarang harganya berapa Biasa masih Rp40.000 satu ons satu Rp40.000 kalau sekilo satu kilo 400 kalau misalnya ada orang satu kilo yang 400-400 ini kan kepake batu gua buat pancing ya betul apalagi buat mancing mewah banget mewah banget buat pancing gila setiap hari ada ya kita sediain kurang lebih satu kilo lah ini kayaknya lebih satu kilo hari ini setelah hari ini lebih-hari ini lebih pokoknya setiap hari ada aja wih ada pokoknya kakep banget kakep banget terus kalau purpur juga ada purpur genet kita agen di sini Oh untuk wilayah sini kita nggak ada yang jual selain di Andi Gincosok pakenya GNR kita produknya Kibasari ini kali Leo khusus yang jual disini khusus saya jual kalau untuk orang punya toko mau jual ini berarti ngubunginnya bahan-bahan saya dulu ada harganya ya ada harga untuk pengecer lagi mas ya betul Pak Andi nomor telepon berapa 0895-426-1212 itu janda yang mana ya biasa Bang di Andi Gincosok pokoknya saya sediain pokoknya untuk roto pakan burung yang bagus-bagus saya siapin gua pikirnya sama umpan mancing pokoknya mau mancing kita juga siapin gua pikirnya esen yang bagus gua pikir sediain janda bukan ya ampun banget yang gitu ampun masih bergang kan Iya kita termasuk orang bening bangga berani kayak bapak ini ini kacau ini kacau kacau ini kacau dan yang pasti Bang Andi ini sekarang udah setahun ternyata dia mulai coba nongkrong buka kios silahkan aja kayak lagi yang kebetulan nonton video ini terima kasih banyak like comment dan saya Fred dan terima kasih banyak juga yang sudah klik video ini selamat menikmati